Hai ketemu lagi sama koros koma Dewi gimana liburan kalian suruh banget nggak langsung aja yuk masuk ke berita-berita yang populer di Viva top 3 Berita pertama datang dari dunia Kpop nih kabarnya leader dari Big Bang G-Dragon sedang memiliki hubungan spesial dengan Lee Joon Bener gak sih? Tiap tanggal 1 Januari media Korea Dispatch merilis hubungan selebritis Korea Nah kali ini yang jadi target adalah G-D dan Joon Dispatch merilis foto-foto yang menjadi bukti bahwa keduanya berkencan di Pulau Jeju Mereka dikabarkan pergi dengan penerbangan yang berbeda tapi kemudian bertemu di Pulau Jeju Dalam sebuah foto Joon tampak ditemani manajer Big Bang Sebelum ada foto-foto itu media setempat sudah mencium kedekatan keduanya Ketika itu video dari aplikasi kue mereka tersebar di publik Namun saat itu kedua agensi mereka membantah hubungan itu Wah selamat ya buat G-D dan Joon Kita tunggu aja deh kabar bahagia selanjutnya Oke Berita kedua datang dari dunia sepak bola nih Rentetan kemenangan Manchester City akhirnya terhenti di pekan 21 Sementara Manchester United menang juga nih City sebelumnya berhasil 18 kali menang beruntung di Premier League Namun catatan apik itu harus terhenti setelah The Citizens hanya bermain imbang 0-0 Melawan Tristel Palace di laga akhir tahun kemarin Sementara itu MU akhirnya menang usai gagal di 4 laga Setan Merah menang 2-0 atas Everton semalam Dan sukses naik ke peringkat 2 kelas main dengan selisih 12 poin dari City Tapi City berpeluang kembali menjauh karena akan kembali bermain hari Rabu 3 Januari 2018 Melawan Watford Sementara posisi MU di papan kelas main terancam oleh Chelsea Yang baru akan bermain melawan Arsenal Kamis Dinihari mendatang Kira-kira gimana ya hasil akhirnya? Jangan lupa nonton ya! Buat kamu yang ketinggalan Supermoon jangan khawatir Hari ini akan ada Supermoon lagi Supermoon adalah fenomena bulan yang terlihat lebih besar dan terang Hal ini dikarenakan jarak bulan yang lebih dekat ke bumi Nah fenomena langka ini bisa dinikmati dengan mata lancar pada tanggal 1 dan 2 Januari 2018 Kalau biasanya jarak rata-rata bulan dan bumi itu 384.000 km Sementara kali ini jarak bulan dan bumi waktu sore hari adalah 360.000 km Dan pada malam hari 357.000 km Buat kamu yang mau lihat Supermoon dengan lebih maksimal Bisa datang ke Monas, Candi Borobudur, Jembatan Pasupati di Bandung Atau Jembatan Ampera di Palembang Wah keren banget ya! Buat kamu yang belum melihat Supermoon Makanya lihat nih hari ini oke? Dan upload ke Instagram kalian Gimana beritanya? Keren banget kan? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.co.id Dan subscribe untuk channel Viva disini Dan nonton video Viva lainnya disini Dan like, share, dan komen video ini Sampai jumpa besok! Sampai jumpa besok!